Salam sejahtera dan salam perpaduan Anda kini sedang menonton di channel Liputan 360 Kementerian Dalam Negeri KDN menegaskan pihaknya tidak menolak aduan berhubung isu tahanan depo immigration kait Kimani Sabah yang tular minggu lalu Menterinya Datuk Seri Saifudin Nasution Ismail berkata beliau sedia mendengar segala teguran dan pandangan susulan kenyataan yang dikeluarkan Lawyers for Liberty LFL berkaitan isu terbabit Bagaimanapun katanya ia tidak adil untuk pihak lain membuat kritikan terhadap dirinya dan membuat kesimpulan awal Siapa yang mengenali saya mereka akan apui saya sedia menerima teguran dan pandangan itu cara kepimpinan saya Ini adalah hari kelima saya masuk pejabat beri peluang untuk saya dengar semua taklimat katanya pada sidang media selepas lawatan kerja di ibu pejabat Bukit Aman di sini hari ini Turut hadir Timbalan Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Samsul Anwar Nasara Ketua Setiausaha Kementerian Dalam Negeri Datuk Seriwan Ahmad Dahlan Abdul Aziz dan Ketua Polis Negara Tan Sri Azril Sani Abdullah Sani Beliau berkata pihak LFL harus dilihat rekodnya sebelum ini dan tidak membuat kesimpulan awal Mereka sendiri LFL tidak pernah mohon untuk jumpa saya Macam mana dia kata saya tidak terima pandangan Adalah munasabah untuk kami mendengar taklimat tentulah ada SPIC yang akan kami buat bagi pandangan namun buat masa ini kami mendengar Pihak kami juga akan berinteraksi dengan jabatan berkaitan termasuk pihak imigresen kami akan berikan beberapa idea penambahbaikan katanya Terdahulu pengarah LFL, Zaid Malik mengeluarkan kenyataan bahwa tindakan Saifuddin menafikan dakwaan tahanan di depok imigresen kimanis dilayan dengan teruk adalah tidak boleh diterima Katanya tindakan itu disifatkan bertentangan dengan tadbir urus yang baik bagi Menteri Dalam Negeri untuk menolak terus aduan yang serius Minggu lalu Tular Video memaparkan tahanan di depok imigresen kimanis didakwa dilayan dengan teruk sehingga mengalami isu kesihatan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!